Nah ini sawahnya tuh Kering kerontang ya Oke kita lanjut ya Kampung yang ada di Seberang sana ya Namanya di balik Hutan yang ada di sana itu Insyaallah ini persawahannya Sampai mengering begini tuh Ya mudah-mudahan Kemarau ini cepat berlalu ya Istagfiru Robakum Inahuka Selamat pagi Barayaki semuanya Dimanapun kita berada Dari Sabang sampai Merauke Dari Asia sampai Eropa Mudah-mudahan hari ini Kita semua Ada dalam lindungan Allah Serta diberikan biji Yang melimpah Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Jijak hari ini Aki lagi berada Di antara Kampung Simpang dan Kampung Caringin ya Dan ini kesebelah Kesebelah kiri Aki nih Ini Merupakan Kampung Caringin ya Dan kesebelah Kanan Aki ini Ini merupakan jalan utama Menuju Kampung Simpang ya Dan Jijak pagi ini Aki lagi melakukan Alahraga pagi Sambil menikmati Suasana alam Pedesaan ya Di musim Kemarau ya Seperti ini ya Oke Barayaki semuanya Ikuti ya Jijak Aki Selanjutnya ya Nah Ini di depan ya Ada beberapa rumah ini Ini sudah termasuk Kampung Caringin ya Dan ini kolam ikan ya Yang Beberapa hari yang lalu Ini di Apa namanya Dikuber ya Oleh masyarakat Pesah Boyong ini Seperti ini suasananya Memang ini masih Apa namanya Masih suasana Musim kemarau ini ya Kita lanjut ke Kampung Simpang ya Dan ini Rumah yang paling awal Dijumpai ya Ini yang di Kampung Simpang ya Yang pembangunan rumah tuh Dan memang biasanya Membangun rumah itu dia Sekitar Pedesaan Kampung Aki itu Biasanya dilakukan ya Di musim Kemarau seperti ini Karena Jika di musim Penghujan Pekerjaannya Beralih ke Apa namanya Kepersawahan ya Mengelola sawah Dan seperti ini tuh Sudah sana Kampung Simpang ya Desa Bojong Kecamatan Kalibunder Sukabumi Selatan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya Kering Kerontang Ini tuh Sama sekali Persawahannya Tidak ada yang Oh ditanami padi ya Bingung 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 Hai dan beliau lagi bangun rumah ini tuh tuh Oh nyan jugil ke mana katin yang kaya buat tinta etak buat inginnya katin ihan Oke berayaki semuanya hakekan lanjut deh eh ke Kampung Simbang karena kita dihabisi dari luar olahraga pagi ya ini rumah Kampung Simpang ini sebelah apa namanya sebelah selatan ya dan dari sini jalan masuk ya rumah paling terujung ya yang ada di Kampung Simpang itu itu sebelah selatan di sana tuh tuh nah ini jalannya ini jalan kecil tuh tuh dan di sana di ujung sana itu ada eh empat rumah ya Oke berayaki semuanya lanjut ya karek Kampung Simpang nah ini sawahnya tuh kering kerontang ya nah dan ini ada eteh-eteh ya lagi olahraga ini tuh ke depan rumah sambil berjemur ya Oh olahraga olahraga menghangatkan badannya dan ini warga Kampung Simpang ya memang jika di musim orang kemarau ya seperti ini ya Oke kita lanjut ya dan lagi akan lanjut ke sebelah barat Kampung Simpang ini nah ini tuh nah ini lagi ada pemongkaran apa namanya atap rumah sepertinya tuh Hai kunangnya iris ya iraha Oh merahnya gantian tuh dan ini katanya ujung rumahnya kemarin kesenggol pantat mobil ini tuh patah nah ini dia ini tukang apa namanya tukang kayu yang sangat handal ini tuh hati-hati man jatuh man man hati-hati man jatuh man Oh ini emang apa tuh kesangkut mobil katanya ujungnya mungkin ada mobil apa namanya mobil besar masuk ke kampung sini ya Oh oke beraya ke semuanya Aki lanjut ya ke sebelah barat Oh dan disini banyak apa namanya baling-baling bambu tuh dan itu di bawah ada beberapa rumah ya sebelah sebelah bawah kampung Aki itu dan itu tadi dari sana ya masuknya ya dari arah eh mesin sana itu ada jalan masuk ke dalam dan ini Aki rencana ya akan lanjut ke apa namanya ke kampung Cijoho dan Panyesepan ya karena ada apa yang lainnya Oh di sana ada seorang peman Aki ya mau berkunjung kesana dan ini rumah terujung ya di kampung Aki nah dan dari sini ada jalan setapak ya ke mana bos ke mana ya ke mana ke mana di mana oh di atas bawa motor kali itu atuh bawa motor kali itu baik dibawa bisanya coba dan ini ada jalan masuk ya ke atas ini ini ada salah satu rumah terpencil di atas dan area perkebunan warga ya Nah ini dia jalannya itu itu barusan katanya mau ke tempat perkebunannya ya dan tujuan Aki hari ini ya akan lanjut ya kampung yang ada di eh seberang sana ya namanya dibalik eh hutan yang ada di sana itu nah disana ada beberapa kampung ya yaitu kampung Cijoho dan Kampung Panyesepan ya Oh dan memang jalan ini juga bisa dilalui motor ya menuju kampung Panyesepan cuman arahnya agak sedikit memutar ya itu ke kampung Pasir Ucing ke kampung Garung ya Cilomang Kampung Lemur Sawah pada nantinya sampai di kampung Panyesepan ya dan ini Aki akan apa namanya eh melewati jalan setapak ya dan sekarang juga masih sering dipergunakan oleh warga sekitar ya ini sawah-sawahnya tuh memang sangat miris sekali ya musim kemarau ini eh kamar ini eh kalau nanti di depan sana ya itu ada jalan setapak yang kekiri ya itu menuju kampung Cijoho dan dan Kampung Panyesepan ya Wuh kita putar dulu ya Oh karena persawahan dan perkebunan ini tuh memang pepohonannya seperti ini ya kelihatannya banyak yang mengering ya karena musim kemarau panjang ini serapnya nah ini di depan eh ada jalan setapak yang kekiri ini ya yang akan aku lalui bersama sekecil anak kaki ini tuh adieu nah ini dia jalan setapaknya ya tuh dan kampungnya karena ketujuh ya ada di atas sana itu mau orang ini ngali etak nih ngali ya tawahangan babari teibak didiang ke orang ibaka dia ada di macai ngesetak terus gararing sumur nage Oh ternyata sungainya masih apa namanya kalau masih kalau bisa dipergunakan ini untuk mandi ya tuh Alhamdulillah mungkin ada beberapa warga ya yang digunakannya ini ya tuh masih ada airnya tuh dan ini dibuat semacam apa namanya benjungan kecil ini tuh untuk mandi disini mungkin tuh tapi sayangnya kotor ya tuh banyak sampah tuh tuh mungkin ada biasa mencuci ini kok sampahnya tidak dikumpulin ya kita lanjut ya lanjut lagi jalan mana jauh muternya jauh jalan ditumah jauh muternya jauh Insya Allah ini persawahannya sampai mengering begini tuh sama sekali ya tidak produksi ini ya mudah-mudahan eh kemarau ini cepat berlalu ya pernah sangat berdampak sekali ya pada kehidupan para petani ini ada di pedesaan ya tuh mungkin Hai apa namanya untuk mencari pakan ternak juga ini sangat sulit sekali ya dan biasanya warga yang punya ternak itu mencari rumputnya di sekitar persawahan seperti ini ya selain di perkebunan ataupun di hutan uh istagfiru robakum inahuka nago faro yur sili sama ah alaikum idro roh wuhu hai cekernya tumang tuh cekernya tuh 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 nah ini masih ada pohon apa namanya cekernya liar ini ya mudah-mudahan ada buahnya eh banyak ini buahnya tumang tuh tuh Alhamdulillah masih apa namanya tidak mengering yang ini obor di tubuh ahla tuh kera tetap buruk tuh buruknya teman-teman cekernya ternyata papai barulah aku bernyata ima tuh oke ya soalan sok untuk barulah Manuha gede kita lanjut lagi ya nama tunang dulu oh jadi anak-anak di perdasaan seperti tadi tuh akhiri seperti anak kaki ini tuh udah terbiasa ya dengan trek yang seperti ini ya oh kita putar dulu ya ke arah kampung akhi ya dan kamu akhi berada di eh sebelah sana ya dibalik pepohonan ini mungkin kalau tidak ada pepohonan ini dari sini ya terlihat itu itu area persawahannya ya ayo Oh uh beringirikan cekernet dan dan biasanya eh diarah persawahan seperti ini sebanyak pohon cekernya cekernya liar ya karena ini kemarau ya terlalu panjang tuh jadi pohon cekernya tempatnya juga eh pada apa namanya pada mengering ya Oh kita putar dulu ya Oh kamu akhi di seberang sana itu seberang sana ya tapi ya tidak kelihatan terlalu pepohonan ya Nah enam dan ini beberapa rumah yang paling terujung ya yang berada di kampung di Johor ya kadeh kapan nyusupan kenal nete kamar kabet menyam dengan saliwat kamar tepangi karena onnya oh ya Oh kerja malam Jumlah kamari kita eh kacar ingin Oh dikasih abadu ini nya eh gaya kok ngomongan nete-neta Oh Oh nyetiwana jangkong musuh beladoki ya eh eh Oh nana onan sukan tenya biasa kalakuan jilma eta tepara ruguh kita kering teh dokulah tenya entenya Oh Masya Allah ini persawahan sampai mengering seperti ini tuh ya ilaha illallah niris memang melihat apa namanya melihat ada persawahan seperti ini tuh wuh ini barusan ya ada si teteh ya lagi apa namanya lagi mecel jagong katanya ya mungkin hasil panen hasil panen juga tidak begitu Oh iya manang ianya gini lobat eh Oh nyata suka yang memilu ini jagung ya Oh ala letik itu jagung lagi gini itu seperti itu tuh apa namanya proses pemocelannya ya dari apa namanya dari janggel kalau disini namanya janggal jagung gitu dari batang jagungnya ya ibu-janggal yang kaki jenis ini ngali aki walhamdulillah ya masih nyampe pene pende kaya μια programa nguna yah enak-enak-enak ini masih apa namanya Alhamdulillah masih ada air buat mandi tuh tuh ini walaupun musim kemarau ya sekedar buat mandi ya Masih ada ya, cuci kakus dan ini kolam ikan mungkin untuk mengelola sawah air seperti ini apa namanya tidak cukup seperti ini dan ini disini banyak rumah di area persawahan ini merupakan apa namanya, kampung Cijoho itu jalan itu ya, kampung panyesepan ada di seberang sana jadi tidak jauh ya dari apa namanya dari kampung Cijoho tip kenaon parapnya isuk-isuk menang parap deka ini palawija palawija juga tidak produktif kalau mesin kemarau seperti ini mengering sebenarnya air yang masih ada ada persawahan ini cuma untuk mengelola sawah itu mungkin tidak akan cukup nah adinya terlalu ini 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 posisi Aki sudah jauh ya dari kampung Aki lumayan berkeringat juga ini ini tentunya meredang buka jaket sama sekali ya tidak ada aktivitas ini di sekitar persawahan karena ya semuanya seperti ini untuk bertocok tanam apapun ya itu sangat sulit ya karena tanaman itu butuh air ya walaupun sekedar apa namanya berkebun ataupun menanam palawija tidak ya kalau bak ke kiri adet itu mana itu cukup 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 perparam perparam krom doma muntung waktu maha kadinya tak adiata yoo eh kade tuh oh ah ayah wahangan wahangan alif minta itu dihanap berliwat panjang ya panjang lumayan lumayan harudang abih 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 setelah harudang buka acuk nanya masya Allah ini persawahannya sama sekali ya tuh tuh air yang masih ada ya seperti ini ya ya cuman untuk mengelola airnya kurang maksimal ya seretnya seret berutu berudunya dan seretnya berutu 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 ke belah di atas ke belah kiri ke belah kiri jalan mana ini atau ke belah kiri jalan ya jalan ya bisa mah adek lelaki ini jembatan bambu ya nah lelaki 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 Hai nah Slepi Oh dan ini kata kadinya atau sebentar lagi ya akan masuk di kampung panyesepan ini kampung di tengah sawah ya kanan gitu tuh ya emang treknya seperti ini ya wes senangnya gado blag jadi hece tetesnya gado blagy 6 Masjid tak ada teh hadita pencat jelang kayak gitu di api nah ini supi kampung panjusupan ya tak ada ke kiri nah nah ini dia kampung panjusupan ya kamar naka ngetah oh nya beres nyadapnya beres tadi ya ke api oke semuanya dan aku udah nyampe ya ini di kampung panjusupan dan memang jalan ini ya itu tembus ya ke kampung aki ini nah cuman ini pemuternya sangat jauh ya oke ya para yaki semuanya sekian dulu jejak kaki hari ini ya pagi ini ya Assalamualaikum Wr Wb